Pada suatu hari yang cerah, di musim libur sekolah, Kiki diajak ibunya pergi ke kebun binatang. Di sana, Kiki melihat banyak sekali hewan. Tetapi, tiba-tiba Kiki tertarik melihat seekor harimau yang ada di kebun binatang tersebut. Kiki pun akhirnya bertanya kepada ibunya. Ibu, lihat hewan itu. Bentuknya seperti kucing. Warna tubuhnya cantik, tapi sedikit menyeramkan, Bu. Apakah itu induknya kucing, Bu? Oh, itu namanya harimau anakku. Dia bukan induk kucing, tapi tubuhnya memang sedikit mirip dengan kucing. Dan ukurannya juga lebih besar. Kita tidak boleh bermain-main dengannya. Karena harimau itu merupakan hewan buas. Sebenarnya, harimau itu tinggal di mana sih, Bu? Kiki jarang sekali melihatnya. Ibu Kiki lalu mengajaknya membeli sebotol minuman dan juga makanan. Kemudian mencari tempat untuk mereka duduk. Nah, kita duduk di sini dulu ya, nak. Supaya Kiki paham, ibu punya cerita dongeng tentang seekor harimau. Dahulu kalah, di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah keluarga harimau yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak harimau. Mereka tinggal di sebuah hutan yang sangat jauh dari pemukiman. Hutannya masih sangat asri dengan udara yang begitu sejuk dan terdapat banyak makanan. Mereka tidak tinggal sendiri di sana. Hutan itu juga dipenuhi oleh satwa lain, seperti gajah, kancil, rusah, burung, kelinci, monyet, dan masih banyak lagi. Setiap pagi, ayah harimau pergi untuk mencari makanan. Dan setiap pulang, selalu membawa makanan yang banyak. Ada daging yang begitu lezat, buah-buahan yang sangat segar, dan masih banyak makanan lainnya. Yee, ayah pulang, ayah bawa makan. Hari ini ayah bawa makan apa ya? Hari ini, ayah banyak sekali mendapatkan makanan. Wah, aku suka, aku suka. Anak-anak harimau sangat senang sekali mendapatkan makanan, dan selalu menantikan kepulangan ayahnya. Suatu ketika, pada saat ayah harimau mencari makanan, tiba-tiba ayah harimau terkena jaring perangkap yang dipasang oleh manusia. Dia tidak bisa kemana-mana. Ayah harimau begitu panik dan mencoba untuk meminta tolong. Tolong, 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 bebaskan aku dari sini. Tolong. Hampir seharian, ayah harimau berteriak minta tolong, dan tiba-tiba suara jeritan harimau tersebut terdengar oleh gajah. Gajah kemudian mencari sumber suara tersebut. Akhirnya, gajah melihat harimau yang terperangkap, dan gajah pun bertanya. Harimau, apa yang terjadi? Mengapa engkau bisa di dalam sana? Aku terperangkap. Ada yang membuat jebakan untukku. Aku tidak tahu siapa. Bantu aku, gajah. Tolong keluarkan aku dari dalam sini. Baiklah, aku akan coba membantumu. Akhirnya, gajah berusaha memberi pertolongan kepada harimau. Tapi sayang, kaki gajah menginjak pinggiran perangkap, dan gajah pun ikut terperangkap bersama harimau. Aduh, harimau. Sial sekali nasib kita. Aku malah ikut terperangkap bersamamu. Mari kita coba keluar bersama dari perangkap ini. Harimau dan gajah berusaha sekuat tenaga agar bisa lepas dari perangkap. Tapi sayang, usaha mereka sia-sia. Tampailah pemburu datang dan berkata dengan congkaknya. Hahaha, perangkapku berhasil. Aku akan menjual kalian. Aku akan mendapatkan uang banyak. Aku akan gaya raya. Hahaha. Akhirnya, pemburu membawa hewan-hewan tersebut ke kota untuk dijual. Sementara di hutan, ibu harimau dan dua anaknya masih menanti kepulangan ayah harimau yang tak kunjung datang. Pasian sekali ya, Bu. Iya, Ki. Jadi sekarang, Kiki sudah tahu kan kalau harimau itu tinggalnya di hutan. Namun, sering diburu oleh manusia dan dibawa ke kota. Setelah ibu Kiki bercerita, Kiki pun mengerti. Dan mereka kembali melanjutkan untuk berkeliling melihat hewan lainnya yang ada di kebut binatang. Itulah cerita dongeng tentang perdagangan sakroliat. Besan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah Yang pertama, tidak boleh mengganggu dan merusak kehidupan makhluk lain. Yang kedua, harus peduli terhadap kelangsungan hidup makhluk lain. Yang ketiga, harus menjaga keanekaragaman hayati yang ada, seperti sakroliar, agar mereka tidak punah. Yang keempat, perdagangan sakroliar ini merupakan tindakan yang ilegal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!